Gibran dan Kaya Sang dianggap sebagai ego politik tiga periode seorang Jokowi-Dodo. Anda responnya gimana? Kalau Pak Jokowi memang ingin mendapatkan legasi ya, yang kemudian dikenang sebagai seorang presiden yang berhasil memberikan terobosan-terobosan baru. Terobosan baru Pak Jokowi sebetulnya sangat banyak ya. Di ujungnya ada terobosan IKN, ada terobosan tentunya infrastruktur, ada terobosan perhatian Pak Jokowi tentang kebutuhan-kebutuhan populis diwujudkan dalam bentuk kartu-kartu. Keberhasilan utama Pak Jokowi misalnya berhasil membuat Indonesia cepat pulih dari COVID-19. Salah satu keberhasilan lainnya mengangkat Indonesia di mata dunia, sehingga Pak Jokowi bisa berperan sebagai pemimpin global. Nah, hal-hal itu sudah menjadi legasi yang sangat kuat di Pak Jokowi. Jadi, kalau Pak Jokowi bergerak normal saja, misalnya tidak... Tidak bermanuver? Tidak bermanuver, terutama mengubah aturan, sehingga Mas Gibran bisa dicalonkan sebagai wakil presiden, atau proses yang luar biasa cepat, luar biasa instan. Untuk PSI, legasi-legasi itu tinggal Pak Jokowi petik di Oktober 2024. Tapi sekarang Pak Jokowi harus memperjuangkan satu kali lagi untuk menunjukkan ke masyarakat bahwa sebagai presiden, walaupun ada Mas Gibran, ada Mas Kaisang, beliau tetap akan bisa menjaga koridor demokrasi. Mas Andi, Anda yakin nggak dalam putusan MK atau instannya Kaisang jadi ketua PSI itu, nggak ada campur tangan Pak Jokowi? Atau justru Anda yakin ada campur tangan Pak Jokowi? Kalau minimal di titik-titik tertentu, Pak Jokowi sebagai kepala negara, Pak Jokowi sebagai ayah, bisa kemudian memberikan opsi alternatif jalan yang menguatkan demokrasi. Bukan jalan yang kemudian membuat banyak orang gelisah. Jalan yang membuat kampus gelisah, mahasiswa gelisah, para tokoh-tokoh masyarakat sipil gelisah, dan termasuk pemberitaan-pemberitaan media yang gelisah. Jadi ketika pemberitaan medianya sudah kemudian membuat istilah paman menjadi terminologi politik, ketika kemudian ada sorotan khusus tentang ibu negara, misalnya ketika kemudian kita harus menduga-duga apa yang terjadi dengan format debat dalam Pilpres 2024. Yang ini saya kena, saya teribat 2014-2019. Jadi merasa aneh, betul. Bahwa seminggu menjelang debat, menjelang 12 Desember sampai hari ini, kami tidak tahu tema debat satu apa. Oke. Formatnya apa, itu kami tidak tahu. Itu aneh, betul. Biasanya pada saat semua formalitas nomor urut sudah diperoleh di minggu yang sama atau berbeda berapa hari dari pengambilan nomor urut, kita sudah langsung tahu tentang format debat. Kemudian muncullah kecurigaan-kecurigaan tentang pengaturan-pengaturan khusus. Nah, itu yang menjadi tantangan utama Pak Jokowi yang sebetulnya tinggal memetik legasi-legasi 2014-2023. Nah, sekarang Pak Jokowi betul-betul harus membuktikan bahwa beliau punya komitmen kuat untuk menjaga demokrasi. Menurutannya Pak Jokowi posisinya sekarang masih sebagai bapak dari seluruh anak bangsa atau murni berperan sebagai bapak hanya dari seorang Kaisang dan juga Gibran yang lagi ikutan kontestasi? Menjadi bapak Gibran dengan Kaisang itu normal-normal saja. Ya, pasti seorang bapak akan menjaga anak-anaknya. Tapi karena Pak Jokowi juga punya peran sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang disumpah untuk menjalankan konstitusi dan dalam konstitusi itu ada pasal 22E Undang-Undang Dasar tentang pelaksanaan pemilu yang jujur adil. Misalnya, Pak Jokowi harus membuktikan bahwa sebagai kepala negara, kepala pemerintahan yang 20 Oktober 2014-20 Oktober 2019 disumpah untuk menjaga konstitusi menjalankan pasal 22E tersebut. Terima kasih telah menonton!